Polisi akhirnya menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka atas kasus dugaan KDRT terhadap Plasti Kejora. Penaikan status tersangka Rizky Bilar itu dilakukan setelah sang aktor menjalani pemeriksaan pada Rabu 12 Oktober 2022. Rizky Bilar menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perhentapan status tersangka Bilar itu disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polesulpan dalam gelaran konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam. Status Bilar dinaikkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi, hasil visum Lesti Kejora dan sejumlah bukti pendukung lainnya. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, rupanya penyidik masih akan memanggil satu orang saksi lainnya. Saksi tersebut merupakan penjaga rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Polisi menjawalkan pemeriksaan tersebut pada Jumat 14 Oktober 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar kini telah menyadang status sebagai tersangka atas kasus dukaan KDRT. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam sebagai saksi, kini sang aktor akan kembali diperiksa. Rencananya Bilar akan kembali menjalani pemeriksaan pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dengan statusnya sebagai tersangka. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut apakah Rizky Bilar nantinya akan langsung ditahan atau tidak. Terima kasih telah menonton!